Sejumlah upaya terus dilakukan manajemen Persipa Untuk terus mendongkrak semangat dan kekompakan sekuat Laskar Sadidin Mulai dari pergantian head calls dari Gatut Barnawa ke Rudy Eka Priambada Bonus yang melimpah hingga mengundang anak yatim piatu Muhammadiyah Dan Asia Pati untuk menggelar doa bersama dilanjutkan pemberian santunan Ketua Umum Persipa Saiful Arifin mengungkapkan Semua ini dilakukan dengan tujuan hanya satu bagaimana Persipa mampu berprestasi dan naik kasta Semangat yang ngembara inilah yang terus didengung-dengungkan pengurus manajemen hingga supporter Persipa Pati Fosi Sehingga di kompetensi Liga 3 tahun 2019 ini momentum kebangkitan sekuat Laskar Sadidin Diharapkan dengan dilaksanakannya doa bersama dilanjutkan pemberian santunan Dapat menambah motivasi pemain untuk lebih berani dalam bertanding menghadapi lawan-lawannya Tetaplah belajar karena masa depan itu masih panjang Adik-adik ini masih punya masa depan yang panjang sekali Tidak perlu patah semangat Jadi saya berharap tidak tertutup kemungkinan Ataupun mungkin di benaknya Mesti bercita-citalah yang setinggi langit Bercita-citalah tetapi juga Tidak hanya bercita-cita tetapi juga berusaha Berusaha dalam arti berusaha Belajar-belajar Ketua Umum Seiful Arifin yang juga wakil bupati-bupati ini berharap Kepada seluruh pemain untuk terus tidak kendor dalam menghadapi semua lawan-lawannya Tidak hanya memenangi di laga melawan Persikama saja Diharapkan di laga lag kedua minggu depan Sekuat Persipa Laskar Sadidin mampu bermain sapu bersih Semua poin dengan kemenangan Baik laga kandang maupun away Sehingga asa tersebut masih ada Tim Liputan, Caya TV